Pertama untuk kita supaya tidak kena bid'ah, kita harus tahu sunnah. Karena sekarang bid'ah orang itu menjual bid'ah itu dengan bahasa-bahasa yang menarik. Jadi tipnya kita harus mengenal sunnah. Kalau kita sudah mengenal sunnah, mesti mengenal bid'ah. Seperti orang mau membeli mobil. Atau orang yang pandai mesin. Kalau kita memang tidak tahu mesin itu. Tapi kalau kita alih mesin, coba dibuka nanti. Tutup ulinya, ngebul apa enggak. Dilihat pula kenal potnya. Ini mungkin hanya karena katupnya saja perlu disekur klepnya. Itu orang yang alih. Enggak apa-apa ini, gampang ini. Beli. Mahlembal memperbaiki nanti nyekur. Ini hanya ini. Nah begitu. Jadi tip untuk kita terhindar dari orang-orang bid'ah. Satu kita harus mengenal sunnah. Kalau kita mengenal sunnah, tentu kebalikan sunnah adalah bid'ah. Yang nomor dua, kita harus kalau bergaul tidak bisa menasihati. Bahkan kita dipengaruhi, maka kita harus menjauh. Para ulama' sunnah mengatakan, seandainya aku ini bertetangga dengan anjing. Dengan babi, ahabu wilayah. Min ayu jawirani sahibul hawah. Subhanallah. Ulama' sunnah itu. Ulama' ini. Seandainya saya ini bertetangga dengan babi dan anjing. Itu masih lebih aku sukai daripada saya bertetangga dengan ahli penyembahawan nafsu. Mengapa? Karena anjing tidak pernah mengundang kita. Babi baru kukuk-kukuk saja dia. Anjing menggonggong. Tapi enggak apa-apa dia. Tidur, waktu tidur kita tetap nyanyak. Tapi kalau tetangganya alipit, kita dikasih sodoran. Besok waktunya gilirannya ke tempat kamu. Orangnya 120. Kalau kita tidak kuat, bingung kita. Berapa banyak orang habis duitnya, hutang-hutang. Karena didoktrin oleh mereka. Tapi kalau kita bisa menolak, Alhamdulillah enggak bisa. Saya tidak bisa ditempat di rumahku. Diundang ketika dia menolak, tidak bisa. Kita bisa bersiasat kalau memang kita belum mampu bicara. Saya punya kebutuhan yang lain. Loh ini iya loh. Ini kebutuhan saya harus saya dulukan. Saya punya anak, saya punya istri. Ya saya pas-pasan mencari rezeki ini. Saya harus mendalukan. Kalau kita istri, koma. Menang kita. Dan mereka lama-lama tidak akan mengundang kita lagi. Dan itu pernah kita praktekan di tempat kidulan dan kediri. Sekali dua kali kita diundang tidak mengundang. Lama-lama tidak diundang. Alhamdulillah. Cuma kita harus bicara yang lembut. Tapi kita ini kadang-kadang belum-belum dikasih sesuatu dulu. Tidak punya duit dihutangi. Anaknya sakit dihubatkan. Nah, itu yang membuat Anak ini. Nah, ketika mereka punya gawek kita diundang. Tidak datang kita merasa apa? Hutang putih. Datang merasa kita dengan Allah bagaimana? Tapi kalau kita bisa tegas ini tidak ada satu masalah. Cuma berani ini menyampaikan ini yang kadang-kadang kita masih maju-mundur. Tapi kalau bismillah terang, ini tidak bisa saya hadir. Karena ini dalilnya, ini amal bid'ah. Marah mereka tentu. Tapi Allah Ta'ala akan menolong kita. Nah, itu caranya. Tapi kalau kita ini masih mendirin terus, lebih baik pindah. Tapi kalau kita bisa istiqamah, bagus. Dualapun, makin di fitnah tidak mengapa. Manusia memfitnah. Terima kasih telah menonton.